Mantan Wakil Ketua Umum PKB sekaligus pengusaha Rusdi Kirana mengundurkan diri dari posisinya sebagai kader PKB. Wasekjen PKB Lukmanul Hakim mengaku telah mendengar kabar itu dan menghormati keputusan Rusdi Kirana. Lukmanul juga menegaskan mundurnya Rusdi tidak ada kaitannya dengan terpilihnya kembali Caimin sebagai Ketua Umum. Karena proses pertimbangan sudah lama, Rusdi sebelumnya telah mundur dari posisinya sebagai Wakil Ketua Umum PKB saat dilantik sebagai One Team Press dan dilanjutkan menjadi Duta Besar Indonesia untuk Malaysia. Masih Rana kirim WhatsApp ke saya langsung, beliau menyampaikan ingin fokus untuk totalitas waktunya menjadi Duta Besar. Karena tentu menjadi Duta Besar ini pekerjaan yang sangat penting bagi bangsa dan negara, tentu saja kami menghormati keputusan beliau untuk mundur sebagai anggota PKB. Karena dengan demikian beliau ingin memastikan bahwa pengabdian beliau kepada bangsa dan negara itu totalitas. Nah itu poin yang paling utama. Saya sampaikan kepada beliau juga bahwa kami tentu di PKB sangat kehilangan. Benarnya sudah menyampaikan lama ya, Pak Rusdi sudah menyampaikan lama kepada saya, memang kepengen, mas saya kepengen totalitas saja untuk menjadi Duta Besar. Beliau sampaikan kepada saya begitu. Nah saya sampaikan Pak nantilah sekalian saja Motamar, karena itu kan masa akhir periodisasi yang sekarang. Nah beliau mengapresiasi apa yang saya sampaikan, sehingga beliau menyampaikan ya sudah kalau gitu nanti saja pas selesainya agenda periode lima tahunan ini.